Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Akelamat Mainah dari kelas 11 nomor absen 29 Pada video ini izinkan saya untuk membuat sebuah podcast Atau perbincangan bersama seseorang di samping saya yaitu Papa saya Selamat menonton dan menyimak perbincangan kami Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apakah Papa bersedia untuk diwawancara hari ini? Ya bersedia Untuk pertawa-tawa silahkan Papa perkenalkan diri Papa dan data diri secara singkat Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Doval Saya lahir di Pariaman 17 Juli 1981 Saat ini bekerja sebagai Komite Audit dan Pemontor Siko Dewan Komisaris di Bank BPD Banten dan Bank ICBC Indonesia Demikian Tadi Papa kan sebutkan tempat layar Papa di Pariaman Iya di Pariaman Masa kecil Papa Papa habiskan dimana saja dan Papa itu berapa bersaudara? Oh iya Papa menghabiskan masa kecilnya di Pariaman Itu sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Barat Posisinya di pinggir pantai 60 km dari Padang Jadi di rumah itu Papa ada 5 orang bersaudara Ada kakek, ada nenek juga Papanya Papa, sama mamanya Papa Yang laki-laki ada 2 orang Berdua laki-laki Papa dan 1 orang adik Yang nomor 4 Kemudian Yang sisanya lagi 3 orang lagi perempuan Berarti waktu Papa kecil itu nenek sama kakek bekerja atau bagaimana? Oh iya Nenek itu bekerja sebagai kepala sekolah SD Kakek itu bekerja sebagai guru agama Pengawas sekolah Tadinya guru agama Kemudian naik jabatan menjadi pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Pariaman Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya Apa 3 kata yang dapat mendeskripsikan diri Papa? 3 kata yang mendeskripsikan Ya tekun Fokus Dan bersyukur Oke Nah sekarang kita masuk ke masa-masa sekolah Papa ya Pak? Iya Bagaimana perjalanan sekolah Papa semasa SD sampai SMP? Mungkin bisa diceritakan secara singkat? Oh SD sampai SMP ya Sebagaimana anak-anak kampung biasa gitu ya Tapi Papa waktu SD itu Karena pindah-pindah sekolah Nah kelas 1 itu ikut sekolahnya Papa Papa dulu guru SD Nah kemudian pindah ikut Mama di sekolah Mama Mama juga guru SD waktu itu Nah kelas 1 di tempat sekolahnya Papa Kelas 2 di sekolahnya Mama Kelas 3 masih di sekolahnya Mama Habis itu Papa Naik jabatan menjadi guru SMP Nah Mama tetap di SD kemudian menjadi kepala sekolah SD gitu Setelah lulus SMP apa SMA yang Papa pilih dan kenapa milihnya SMA itu? Tamat SD kemudian menyambung ke SMP 3 pariaman SMA-nya SMA 1 pariaman Karena itu yang favorit Sesuai zonasi juga Jadi seluruh lulusan SMP 3 pariaman Yang nilainya masuk di atas passing grade itu Melanjutkan ke SMA 1 pariaman Yang juga favorit waktu itu Saat masuk SMA itu Papa ikut ekstrakulikuler atau organisasi gitu enggak? Saat SMA Papa ikut kegiatan ekstrakulikuler atau organisasi Tapi tidak begitu Sengaja dibikin tidak begitu berpengaruh kepada waktu-waktu untuk belajar gitu ya Nah jadi waktu itu OSIS ditawarkan Papa enggak ikut Tapi Papa ikut di cabangnya organisasi OSIS yaitu Rohis Rohis itu kelohani yang sekolah Jadi semacam remaja masjidnya di sekolah itu Nanti ada kita punya kegiatan-kegiatan Kayak misalnya ada wirid, ada mentoring buat junior-junior Kemudian ada juga acara maghid gitu ya Kemudian yang paling sibuk itu adalah nanti waktu bulan puasa Kita juga ada kar lomba dulu Ada lomba baca Al-Quran Lomba sari tilawah dan lain sebagainya gitu Kalau untuk pencapaian terbesar Papa pada masa SMA itu apa? Pencapaian terbesar pada masa SMA itu Papa mendapatkan juara umum Waktu kelas 2 Juara umum dari seluruh kelas Nilai paling tinggi Nilainya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 pada saat itu Itu dua kali Kalau untuk setelah Papa lulus SMA Jurusan apa yang Papa pilih di kampus mana? Dan waktu dulu itu konsep teknis penerimaan mahasiswanya kayak gimana? Waktu tamat SMA itu kan kita biasalah ikut bimbingan belajar dulu Karena dulu namanya PMDK mahasiswa undangan begitu berbasiskan prestasi Kalau sekarang seleksi nasional berbasiskan prestasi Nah itu Papa juga ikut Tapi Papa mengambil jurusan kedokteran waktu itu berbasiskan prestasi Tapi tidak masuk, tidak diterima Nggak tahu alasannya kenapa Mungkin karena nilainya agak fluktuatif Yang nggak tahu Nah akhirnya Papa ikut Untuk bimbingan belajar Untuk UEPTN Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri Kalau sekarang itu seleksi nasional Ujian Nasional berbasis Ujian komputer Ujian komputer Ujian komputer Nah waktu itu sistemnya Kalau jurusan apa-apa kan SMA-nya jurusan IPA Jurusan IPA itu Boleh mengambil satu Boleh mengambil satu jurusan IPS Jadi waktu itu IPC namanya Ilmu Pengetahuan Campuran Jadi anak IPA boleh mengambil dua IPA dan satu jurusan IPS Tapi anak IPS tidak boleh mengambil jurusan IPA Hanya IPS saja Sistemnya seperti itu Nah jadi Papa itu mengambil jurusan itu Juga memperhatikan kemampuan kita Dalam tryout-tryout bimbingan belajar itu Kita bisa melihat perkembangan nilai kita Dari waktu ke waktu Nah makin mendekati ujian Kita semakin realistis Nah jadi kayaknya kedokteran tidak akan tercapai Tapi Papa harus memilih IPA itu dua jurusan gitu Nah akhirnya dua jurusan IPA itu Oh enggak waktu itu boleh satu IPA dua IPS Jadi IPC itu boleh dua IPA satu IPS Atau satu IPA dua IPS jurusannya Nah akhirnya karena harus ada juga yang di IPA Karena jurusan yang lain enggak suka Teknik-teknik enggak suka Hanya suka kedokteran Akhirnya kedokteran enggak bakal dipilih Makanya pilih astronomi Astronomi ITB Karena ya suka tertarik dengan luar angkasa Tarik salir dan sebagainya Nah waktu itu Papa ambil jurusan astronomi Nah sekarang kita juga mikir ranking universitas Jadi banyak hal yang kita pertimbangkan Ketika kita ujian SMBP SNBT ya sekarang ini Banyak hal yang dipikirkan Tidak hanya jurusan Tapi juga ranking universitas Nah akhirnya karena pilihan Dan kita juga harus rasional gitu kan Jadi Papa memakai konsep kurva normal statistik Bahwa pilihan kedualah yang paling layak Untuk didapatkan gitu ya Favoritnya pilihan dua Nah pilihan pertama Rasanya tidak mungkin Tapi hanya karena memenuhi Aturan main Harus ada pilihan dari IPA Ya sudah kita pilih astronomi ITB Papa pilih ITB waktu itu Karena rankingnya paling tinggi Nah kemudian Yang kedua yang rasa-rasanya Di dalam jangkauan Secara realistis bisa kita capai Papa pilih akuntansi UNAN Nah kemudian Kalau untuk mengantisipasi Kalau terjadi kejadian tidak terduga Sakit dan lain sebagainya Ada kejadian-kejadian tidak terduga Sehingga nanti nilainya job log Begitu pada saat ujian Nah maka Papa pilih yang Universitas yang paling rendah gitu Di Padang juga Ada UNP Universitas Negeri Padang Waktu itu ada jurusan manajemen Nah itu jurusan baru buka Baru dibuka pada saat itu Sehingga dipastikan Dapat lah gitu ya Tapi kan kita tidak mau UNP yang ratingnya di bawah Andalas Nah pasti kita mau Papa waktu itu mau Andalas Yang lebih tinggi Ratingnya Rating kampusnya Nah Akhirnya Alhamdulillah Lulus Padahal pada saat ujian itu Papa sakit Pada saat ujian itu Panas Demam Kemudian Nimisan Tapi akhirnya Alhamdulillah Mungkin karena sakit itu juga Papa Nilainya gak sampai ke ITB Kalau enggak kan Kuliahnya di ITB akhirnya Di Bandung Jadi nilainya jatuh Di akuntansi UNAN Gitu Untung ada sakit Sehingga nilainya Agak turun dikit Gitu Kalau kondisinya bagus Kan nilainya bisa tinggi kan Kalau tinggi bisa jatuh Di pilihan satu Jadi dinamika seperti itu Mungkin berguna juga Buat ada-ada yang lain Kelas Kelas sepuluh Sekarang kan Mau kelas sebelas Karena Papa linjur ya Pak Iya Lintas jurusan Nanti kan juga Berguna Penjelasan ini Bagi teman-teman Putri juga Kelas sepuluh Begitu Nanti kan Mau ikut bimbingan belajar Kan Karena Kelas tiga Mau ujian Gitu kan Kalau setelah lulus S1 itu Papa melanjutkan S2 Atau sebelumnya Kerja dulu Untuk sementara Waktu itu Karena Ada Apa Karena ada Kakek Kan cuma guru SD Ya Gue waktu itu Sementara adeknya ada 5 Ajarannya 22 tahun Jadi mau kuliah juga Akhirnya Papa putuskan Untuk bekerja dulu Gitu kan Selain cari pengalaman Nanti juga bisa Bantu-bantu keluarga Nah akhirnya Setelah tamat Akuntansi Unan itu Tamatnya tahun 2002 Papa putuskan untuk bekerja Jadi kita bikin lamaran Kemana-mana gitu ya Papa banyak melamar itu Pertama kali Papa ingin jadi dosen Karena nilainya bagus Jadi dosen Sudah lulus Tes dosen Tidak ada unan Kontansi unan Tapi Waktu itu Kata pengujinya itu Doval kamu gak minat Untuk kerja di bank Dan lain sebagainya Nilai kamu kan bagus Katanya Ya kalau jadi dosen Kan kamu tahu sendiri Berapa Jadi dosen Dan lain sebagainya Akhirnya Papa gak di lulusin Sama-sama itu Karena Papa bilang Saya juga Mengajukan lamaran Kemana-mana gitu Termasuk ke bank Kayaknya dia Katanya Kayaknya Kasian kalau sudah Kalo jadi dosen Padahal potensinya bagus Mungkin begitu ya Akhirnya Papa gak di lulusin Gak di lulusin dosen Akhirnya Papa lulus di bank mandiri Bekerja 2 tahun di bank mandiri Kemudian Abis kontrak Melanjutkan ke bank nagari Di Padang Di Padang juga Untuk S2 nya Papa melanjutkan Di mana Nah S2 Papa itu Yang pertama itu Di UNP Universitas Negeri Padang Magister Management Nah itu karena Mulainya sih 2007 Tapi tamatnya lama Tamatnya 2015 Beberapa tahun itu Karena kan sambil kerja Jadi kan Sifatnya bukan full time Tapi part time Akhirnya selesai Tahun 2015 Setelah itu Papa dapat Mengajukan beasiswa Australia Awards gitu kan Australia Awards itu Papa Ikut Dan lulus gitu Nah akhirnya Setelah lulus Ngambil S2 nya S2 satu lagi Master of Economics Dari The University of Western Australia Di Perth Di Kota Perth Di Australia Barat Australia Barat Western Australia gitu Berarti Papa ke Australia itu Cari-cari sendiri Informasinya Ya informasi cari sendiri Kan ada flyer Beasiswa Australia Awards Setiap tahun gitu kan Itu Salah satu beasiswa Yang paling prestisius lah Dibanding Beasiswa Fulbright Yang ke Amerika Atau Chevening Yang ke Inggris Jadi Australia ini Sangat Sangat Dedicated Untuk Memberikan Beasiswa Australia Awards Itu sebagai Government to Government Partnership gitu ya Untuk mengembangkan Indonesia yang Yang masih butuh Penambahan Mutu pendidikan gitu Untuk calon-calon Pimpinan di masa depan Nah kalau selama di Australia itu Tantangan terbesar Papa apa? Soalnya kan pasti ada Culture shock Sama orang-orang di sana Oh ya pasti culture shock Menjadi tantangan terbesar Kemudian juga kan Waktu itu Putri masih kecil ya Papa tinggalin di Padang Sama Mama juga Pindah-pindah Tugas Nah itu tantangan terbaratnya itu Keluarga gitu ya Akhirnya kan Papa Setiap libur semester Kan Papa pulang Ngajak Putri jalan-jalan Sama Adil Sama Mama gitu kan Nah itu Tantangannya itu homesick lah Selain culture shock Karena semuanya beda Gaya orang beda Cara bertemannya juga beda Kemudian cara komunikasinya beda Ditambah juga Merasa kesepian gitu Karena kan temannya gak banyak Karena kalau yang bule-bule Dia tidak begitu Tidak begitu mau terlalu dekat Dengan kita gitu ya Tapi kalau Hanya sekedar greetings Good morning Chit chat sedikit gitu ya Cukup gitu Itu terkesan mereka welcoming orangnya Tapi Lebih jauh dari situ Oh tunggu dulu gitu Akhirnya Papa Teman Papa itu banyak Orang-orang India Orang India Orang Sri Lanka Orang Asia Orang Asia Budayanya hampir sama Dengan Dengan kita Mereka itu suka Berkumpul-kumpul Suka bercerita-cerita gitu ya Akhirnya Papa Teman Papa ya Komunitas orang India Di samping juga Orang-orang Indonesia Yang juga kuliah disitu Kita ada namanya Tempat tinggal Tempat itu namanya Netlens Jadi ada Kumpulan namanya War Nets Warga Netlens Itu isinya Orang dari Indonesia semua Dari S2 S3 Yang kuliahnya disitu Yang kuliahnya di Universiti Western Australia Jadi Satu kampus Mereka itu punya Kegiatan-kegiatan juga Secara ini Secara bulanan Misalnya gitu Biasanya pas ada Masiswa baru Baru datang dari Indonesia Itu ada welcomingnya Welcoming ceremony Artinya Berapa orang Masiswa yang Baru datang ke pers Itu dipanggil Begitu depan Diperkenalkan Nah ini Menjadi warga baru Sama nanti Kalau ada-ada wisuda Juga ada Percara pelepasan Biasanya kita diantar Sampai bandara Coming back for good Kembali ke tanah air Kayak gitu Jadi Perkumpulan Warga Netlens Itu lah Nanti Misalnya tahun depan Kita jalan-jalan Ke situ ya Bapak aja Bapak liatin Campus Europa University of Western Australia Menurut Bapak Skill atau Sifat apa Yang harus kita punya Kalau mau Menempuh pendidikan Di luar negeri Kalau mau Menempuh pendidikan Di luar negeri Yang harus kita Punya itu Yang pertama Bertekad kuat Daya juang kuat Kemudian fokus Karena tanpa Tanpa itu Kita bisa Jadi nanti Mengalami Banyak Banyak Hambatan-hambatan Begitu Di dalam Melaksanakan studi Karena 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 Masing-masing studi Punya Tantangan yang berbeda-beda Jadi kalau kita Misalnya Oh gampang menyerah Cepat Capek Cepat merasa Ini Itu tuh Menjadi Menjadi Challenging Dia studinya Tapi kalau misalnya Kita ikutin saja Prosedur yang ada Ya Kita seluruh tugas Kita kerjakan Ujian kita Mengapal Dan tetap fokus Bahwa Saya harus Menyelesaikan Ini Tepat waktu Karena juga Australia Awards Itu juga Dimonitor Setiap semester Kita harus lapor Setiap semester Progresnya Kita GPA-nya Grade point Academics-nya Atau Indeks prestasi Cumulatif-nya Dilaporkan Itu kayak IPK Itu dievaluasi Oleh Australia Awards Kalau misalnya Menurut dia Kita itu Tidak Tidak layak Tapi dia Tidak langsung Mengkat Dia akan Ada Counseling-nya Dulu Ditanya Kamu masalahnya Apa Apa yang bisa kami Bantu Untuk Men-support Studi kamu Seperti-seperti Itu Setelah Papa Pulang ke Indonesia Lagi Papa Ada kepikiran Buat Ngambil S3 Atau Ngambil pekerjaan Seperti biasa Nah Waktu Waktu itu Tahun 2018 Selesai Kembali ke Indonesia Tentunya Papa Cari yang safe Dulu ya Cari yang safe Dulu adalah Kebetulan Ada panggilan Dari Bang Nagari Lagi Untuk join Untuk rejoin Akhirnya Papa Ambil aja Dulu gitu Dijoin Bang Nagari Kan Nyari kerjaan Kan Tidak Segampang Itu Meski Perluar Negeri Kan Kita Harus Realistis Kalau Ada Perusahaan Yang Udah Ready Menerima Kita Kita Jalani Jalani Dulu Akhirnya Bapak Jalani Di Bang Nagari Sampai Tahun 2020 Tapi Meskipun Demikian Bapak Kan Selalu Ingin Menambah Ilmu Akhirnya Bapak Mencoba Apply S3 Doctor Of Business Administration Itu Kampusnya Di Paris Tapi Kita Menjalani Kuliahnya Melalui Kampus Afiliasinya Mentisa College Di Malaysia Itu Yang Bapak Jalani Itu Secara Part Time Sambil Kerja Juga Sambil Kuliah Juga Bagaimana Cara Bapak Menyeimbangkan Antara Pekerjaan Sama Kuliah Bapak S3 Menyeimbangkannya Susah Karena Waktu Kerja Full Time Dari Senin Sampai Jumat Dari Jam 8 Sampai Jam 6 Ditambah Dengan Commuting Time Dari Berangkat Dari Rumah Kekantor Kekantor Kek rumah Sampai Jumat Exhausted Lelah Tidak Ada Waktu Melelahkan Makanya Selalu Kita Kerjakan Satu Minggu Waktu Itu Mungkin Putri Masih Ingat Bapak Tidak Ada Waktu Sabtu Minggunya Full Akhirnya Untung Ada Covid Tahun 2020 2021 Itu Kuliah Kuliahnya Jadi Online Jadi Bapak Punya Banyak Waktu Tidak Harus Pergi Tadinya Setiap Weekend Itu Bapak Pergi Ke Malaysia Kan Untuk Kuliah Untuk Kuliah Itu S3 Itu Setelah Semua Perjalanan Studi Dan Pekerjaan Papa Apa Hal Yang Menjadi Titik Terendah Atau Masalah Yang Pernah Hadapi Dan Bagaimana Cara Papa Menghadapi Dan Menerima Hal Titik Terendah Apa Ya Titik Terendah Terjadi Waktu Tahun 2021 Ketika Rasanya Tidak 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 Bisa Dan Tidak Motivasinya Turun Turun Sekali Untuk Menyelesaikan S3 Ini Karena Dilihat Dilihat Dirasa Kayaknya Tidak Ada Gunanya Tapi Kembali Lagi Pas Kita Sudah Investasikan Biaya Begitu Banyak Waktu Begitu Banyak Kalau Tidak Diselesaikan Kan Mubazir Akan Menjadi Penyesalan Sepanjang Masa Oleh Karenanya Papa Bertekad Untuk Menyelesaikan Itu Bagaimanapun Hasilnya Yang penting Selesai Karena Kan Bisa Jadi Memotivasi Juga Buat Putri Adil Nanti Kan Membisa S1 S2 S3 Bisa Juga Jadi Prototype Yang Bisa Jadikan Contoh Anak Jadi Apakah Mempunyai Latar Pendidikan Yang Tinggi Itu Hal Yang Penting Untuk Setiap Orang Dan Pandangan Papa Juga Mengenai Sistem Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Kalau Buat Papa Pribadi Memiliki Pendidikan Itu Sangat Penting Ya Karena Education May Change Our Life Itu Dimana Mana Statementnya Seperti Itu Untuk Merubah Hidup Itu Mesti Ada Pendidikan Nah Itu Yang Dilakukan Oleh Orang Di Luar Negeri Dulu Kita Juga Ngikutin Karena Kita Negara Berkembang Kita Masih Butuh SDM Untuk Mengelola Negeri Kita Sendiri Makanya Pendidikan Sangat Penting Masalahnya Tidak Semua Orang Memiliki Pandangan Yang Sama Dan Tidak Semua Orang Memiliki Kemampuan Finansial Untuk Support Studinya Masalahnya Disitu Jadi Kalau Kita Bicara Idealisme Pendidikan Wajib Sampai Seberapa Sanggup Bahkan Rasulullah Sendiri Bilang Kejar Ilmu Sampai Ke Negeri Cina Dari Sebagainya Itu Tuntut Ilmu Dari Ayunan Sampai Liang Lahat Nah Itu Semangatnya Bagaimana Kita Mendedikasikan Waktu Kita Untuk Menuntut Ilmu Dan Juga Nanti Pas Di 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 Ari Kemat Kan Juga Orang Ilmu Juga Ditinggikan Derajatnya Seperti itu Nah Masalah Sistem pendidikan Nah Ini Perlu Perlu Koreksi Sebenarnya Perlu Koreksi Kenapa Bapak bilang Perlu Koreksi Karena Sepertinya Sistem pendidikan Kita itu Tidak Berkeadilan Kenapa Tidak Berkeadilan Karena Negara Kurang Dalam Men-support Men-subsidi Mestinya Untuk negara-negara Berkembang Seperti kita Anggaran Untuk Pertanian Perkebunan Pendidikan Itu Harusnya Jauh Melebihi Porsi Anggaran Untuk Industri Dan sebagainya Karena Kita Masih Pada tahap Itu Jadi Jangan Terlalu cepat Kita Meniru-niru Negara Lain Yang sudah Advance Mereka Sudah ratusan Tahun Yang lalu Investasi Di Pendidikan Sehingga Bisa Memberikan Pendidikan Gratis Terutama Pendidikan Gratis Negara Jerman Eropa Dan Skandinavia Australia Agak Liberal Sistem Pendidikannya Tapi Australia Untuk Warga Negara Australia Dan Permanent Residence Itu Disubsidi Jadi Kalau Papa Dulu Di Australia Bayar Uang Kuliah 36.000 Australian Dollar Satu Semester Papa Cerita-cerita Sama Orang Bule Lokal Dia Cuma Bayar Tidak Sampai 10.000 Satu Semester Coba Bayangin Betapa Negara Hadir Untuk Men-support Pendidikan Bagi Warga Negaranya Bedanya Signifikan Sekali Kenapa Hal itu Tidak Bisa Dilakukan Indonesia Pada Saat Kita Lebih Dari 70% Warga Negara Indonesia Saat Ini Hanya Mampu Menyelesaikan Pendidikan Wajib 9 Tahun Sampai SMA 12 tahun Sampai SMA Kan Sesuatu hal Yang perlu Kita koreksi Bahasa Bapak itu Dikoreksi Mesti dipikirkan Pemerintahan Yang baru Saat ini Untuk Menuju Indonesia Tidak 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 Terakhir Pertanyaan Terakhir Coba Bapak Sebutkan Tiga Keputusan Terbaik Bapak Yang Pernah Bapak Ambil Selama Hidup Tiga Keputusan Terbaik Yang Pertama Adalah Resign Dari Bank Mandiri Dan Tinggi Maksudnya Pangkatnya Lebih Dikenal Orang Banknya Memang Lebih Bagus Karena Bank BUMN Dan Memiliki Aset Terbesar Di Indonesia Tapi Kan Kita Memikirkan Karir Pribadi Tidak Hanya Memikirkan Perusahaannya Bagus Tapi Kalau Dimana Kita Bisa Mengembangkan Diri Akhirnya Bapak Menjadi Ahli Di bidang Perencana Strategis Tidak Tergantikan Akhirnya Tidak Pindah Dipakai Terus Akhirnya Bapak Sampai Kepada Taktik Titik Kebosanan Pada Tahun 2016 Akhirnya Ngambil Biasiswa Keputusan Kedua Yang Paling Berkesan Adalah Memutuskan Untuk Meninggalkan Bank Negeri Dan Mengambil Biasiswa Australia Awards Itu Keputusan Yang Sangat Signifikan Yang Merubah Jalur Nasib Kita Nasib Bapak Yang Ketiga Keputusan Yang Paling Berpengaruh Adalah Meninggalkan Tahun 2020 Untuk Menjadi Komite Dewan Komisaris Di Bank BPD Banten Dan Bank ICBC Indonesia Anak Usaha Dari Bank China Itu Kalau Istilahnya Quantum Leap Loncatan Quantum Di mana Jabatan Lepatun Naik Begitu Drastis Sekarang Langsung Di bawah Komisaris Dengan Kesejahteraan Yang Alhamdulillah Lebih Meningkat Sesuai Dengan Pendidikannya Juga Kalau Misalnya Bapak Tidak Dapat Di Australia Awards Lurusan Luar Negeri Mungkin Bank ICBC Tidak Lirik Tidak Lirik Oleh Bank Asing Jadi Ada Plus Minus Apapun Keputusan Kita Ambil Pasti Ada Alasannya Dan The Reason Why Kadang Why Kita Belum Tahu Pada Saat Itu Kita Tahu Ternyata Saya Memang Diarahkan Kesini Setelah Dijalani Baru Kita Tahu Bahwa Ternyata Memang Rah Kesini Begitu Putri Sangat Menambah Manfaat Sekali Perbincangan Saya Dengan Bapak Saya Hari Ini Terima Kasih Banyak Bersedia Untuk Menjadi Narasumber Kiko Untuk Ulangan Harian Biografi Mungkin Seperti Closing Statement Terima Kasih Dari Wancara Untuk Tugas Biografi Meskipun Demikian Siapapun Yang melihat Video Ini Mudah Mudah Tercerahkan Dari Rangkaian Perjalanan Hidup Saya Begitu Terutama Di bagian Pendidikan Terima kasih Cukup Sekian Podcast Saya Putri Akilamud Mainah Bersama Papa Saya Doval Terima Kasih Sudah Menyimak Podcast Ini Dengan Baik Semoga Saya Dan Kita Semua Dapat Belajar Dari Hal-hal Baik Yang Telah Saya Sampaikan Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Selama Berjalannya Podcast Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih.